maka ini juga semakin menarik kalau kita kontenkan dalam konteks bagaimana dari juga yang paling banyak itu ada 1,2 juta kemudian yang kedua ini kamu bisa disebut sebagai dapil neraka Oh kan bukan saya yang nyebut aja kalau sebenarnya dikatakan sebenarnya tidak cuman di dapil ini saja ya di dapil manapun yang persaingannya ketat-ketat itu karena identifikasinya misalnya disini ada orang yang populer atau mungkin dekat dengan lingkaran apa elit partai kemudian sama-sama bersaing disitu dan persaingannya jadi keras beda dengan misalnya ya sudah ini orang-orang-orang sini semua Oh ini apa berangkat dari level yang sama semua itu kan beda karena ini kan ada yang sudah way tapi kan dari diskusi itu kita melihat bahwa ada yang Oh ini sudah memiliki jejaring ini punya kaitannya dengan elit partai dan sebagainya jadi yaitulah yang kemudian persaingannya jadi ketat gitu kalau saya sih enggak lah namanya namanya terlalu terlalu apa berlebihan kalau mengatakan itu jadi di kesimpulan saya saya sampaikan bahwa ya kompetisinya yang ketat dapil dengan kompetisi yang cukup ketat tapi ada 144 calon yang merebutkan 8 kursi itu mungkin adakah pendatang baru yang akan berpotensi apa jadi dan juga mungkin yang tergeser itu kalau mau apa melihat tadi ya apalagi sudah ada dalam tanda kutip tadi survei yang dilakukan kemungkinan itu itu selalu ada bagikan sudah disebutkan gitu jadi kemungkinan itu selalu ada cuman yang namanya pertahanan itu kan pasti akan berusaha untuk apa untuk melakukan apa merancang strategi supaya apa yang sudah dicampai ini tetap bisa dipertahankan itu kau dari kekuatan partainya itu mungkin yang paling besar dan mungkin timah besar lah partai yang terkuat di dalam satu apa aja ya tadi mungkin sudah disampaikan ya ah PDIP tadi kemudian ada PKP kemudian ada Demokrat kemudian ada Gerindra soalnya itu kira-kira partai-partai yang cukup apa cukup setel cukup mapan untuk bisa apa mempertahankan ini jangan lupa bahwa di di kontestasi ini selain partai juga tim sukses atau orang-orang yang mendukung kandidat itu juga penting untuk bekerja tidak hanya mengandalkan dari musim partai saja mengingat ini persaingannya adalah persaingan individual calon anguta legislatif PSI yang bisa menggeser Demokrat dan nasib itu menurut Bapak ya kalau saya ya peluang itu ada sih tapi kalau dari perkiraan saya agak-agak susah agak susah karena begini partai itu tidak hanya sekedar bicara image tapi tadi para narasumber mengatakan bahwa partai itu ya kalau bisa ada kiprahnya ada sesuatu datang kepada masyarakat menyapa memperkenalkan diri programnya apa gitu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati